Pertama, kita juga sempat melihat Menteri Dalam Negeri, Pak Cahay Kumolo. Seperti setiap tahunnya, kita juga mengundang beberapa tamu negara, Reza. Ini juga sisa-sisa Indonesia yang tergabung dalam paduan suara yang hari ini memberiakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Eko berbicara mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sih yang Pak Eko dapatkan? Pak Eko ini termasuk pemuda Indonesia yang mungkin bangga terhadap Indonesia. Apa Pak Eko mungkin bisa sampaikan ke pemuda-pemuda Indonesia di hari kemerdekaan ini? Kalau bagi saya, kemerdekaan itu kita isi ke teman-teman generasi muda, baik pramuka, baik nomor pramuka, siapapun yang merasa menjadi warga negara Indonesia, ya kita isi dengan hal-hal positif. Kita isi hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita menorehkan prestasi, menorehkan kebaikan segala macam di Bumi Pertiwi Indonesia ini. Saya mencoba bahwa dimanapun kita berada, nama Indonesia kita torehkan. Kebetulan saya di pramuka di bagian Abdi Mas Gana, Mbak Mas Reza, jadi bukan hanya ekspedisi saja, kita juga misi-misi kemanusiaan. Ke Somalia, saya selalu pakai baju Indonesia. Ke Sudan, Ethiopia, selalu pakai baju Indonesia. Ini adalah salah satu bukti nyata dari bangga menjadi Indonesia. Ini juga kita akan bisa melihat juga akan kebanggaan kita masyarakat Indonesia merayakan sejumlah tamu. Yang sudah memenuhi istana hari ini. Kita mengikuti pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Ternyata memang Lofi dan juga pemirsa ada yang berbeda dalam pengibaran bendera hari ini di Istana Merdeka. Selain tadi ada sejumlah parade yang hadir bahwa bendera juga berbeda di sana karena memang biasanya pada upacara kemerdekaan sebelumnya, bendera pusaka hanya diletakkan di depan Presiden selama upacara bendera berlangsung. Kali ini Samera Putih akan diarak dari Monumen Nasional Monas ke Istana. Tadi sudah kita lihat bersama-sama pada pukul 8 lewat 35 menit lalu. Dimana bendera Sangsa Kemera Putih diarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya. Ya dan berbicara tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga memiliki liputan dimana sejumlah fakta unik yang menarik tentunya untuk kita simak bersama. Kira-kira fakta unik apa? Berikut liputan untuk Anda. Kemerdekaan Indonesia. Prokramasi menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Di balik Sakrali Upacara terdapat sejumlah fakta yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bung Karno, sang proklamator ternyata sedang sakit saat membacakan naskah proklamasi. Bung Karno jatuh sakit akibat kelelahan setelah menyusun naskah proklamasi. Selama ini kita mengetahui bahwa proklamator Indonesia terdiri dari 5 orang, namun sebenarnya 7 orang. Dua diantaranya menolak menandatangani naskah proklamasi. Naskah proklamasi Indonesia yang asli ternyata dibuang ke tempat sampah. BMDia menemukan naskah proklamasi di keranjang sampah dan menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Kemerdekaan yang telah dinanti selama 300 tahun berlangsung sederhana. Warna putih diambil dari kain spray tempat tidur Soekarno, sementara warna merah diambil dari kain tukang soto. Negatif film yang berisi detik-detik proklamasi disimpan di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja oleh sang fotografer Franz Mendorn. Franz berbohong mengatakan negatif film sudah diserahkan kepada barisan pelopor untuk menyelamatkan film dari tentara Jepang. Reza senang sekali ya, punya pemuda Indonesia yang membanggakan Indonesia prestasi, Kak Eko, Kak Eko ini menacapkan merah putih di Gunung Kilimanjaro juga. Ada juga hari ini Reza, kita kehadiran seorang sejarawan yang mungkin nanti bisa memberikan informasi mengenai sejarah-sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita langsung saja, kita undang Pak Boni Triana. Selamat pagi, selamat datang Pak Boni. Pak Boni, ini menjadi salah satu pemuda Indonesia yang tentunya mengetahui banyak sekali sejumlah sejarah hingga akhirnya Indonesia merdeka di usianya yang ke-71 tahun. Ketika melihat sejarah, apa yang bisa Anda ceritakan kepada masyarakat Indonesia, terutama para muda-mudi yang sekarang lebih banyak kesampingkan sejarah-sejarah Indonesia. Karena saya percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya sendiri. Ya, begini. Kita merayakan kemerdekaan ini sudah 71 kali ya, setiap tahun. Tapi yang harus kita petik dari setiap peringatan itu sebetulnya esensi kemerdekaan itu apa sih. Jadi ketika Bung Karno sudah proklamasikan kemerdekaan, kita sudah berdiri sebagai sebuah bangsa, sebagai negara. Nah, problem berikutnya dari kemerdekaan itu kebebasan. Kebebasan ekspresi, kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang beragama. Itu yang harus diperjuangkan sampai sekarang. Yang kedua adalah bagaimana kita merumuskan problem masa kini kita. Nasionalisme kita itu pada masa lalu ada respon dari kolonialisme. Nah, sekarang kita harus merumuskan kembali apa yang harus kita hadapi sekarang, problemnya untuk ke depan. Melihat dan merefleksikan dari apa yang terjadi di masa lalu di sejarah. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak Bung. Tapi realnya kita pemuda Indonesia nampaknya gimana sih caranya supaya pemuda Indonesia itu bisa paham betul bagaimana sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Mencintai, bahkan mencintai sejarah. Ya, sekarang cara belajar sejarah banyak ya. Kita udah ada internet. Jadi, kalau dulu orang mau baca buku atau mau belajar sejarah harus pergi ke perpustakaan. Sekarang lewat internet orang udah bisa. Artinya apa? Jauh lebih mudah sekarang untuk belajar sejarah daripada dulu. Persoalan sekarang pilihan. Mau apa enggak? Nah, kalau udah soal pilihan artinya itu juga terkait pada soal tertarik atau tidak. Nah, sekarang banyak sekali website ataupun situs-situs ataupun film dokumenter yang sudah dibuat sedemikian rupa dan membuat anak muda tertarik. Jadi, sebenarnya ada banyak wahana, ada banyak medium membuat orang tertarik belajar sejarah sekarang. Dan itu membuat anak-anak muda sebetulnya bisa belajar. Ada banyak cara lah. Iya. Nah, kira-kira caranya itu seperti apa, Pak Boni? Ya, kalau kita lihat siaran televisi misalkan seperti AINIS juga punya ya. Selalu ada tayangan dokumenter. Kemudian juga pelajaran itu tidak diberikan secara doktriner. Sejarah itu kan sebetulnya tujuan utamanya bukan menghafal angka tahun. Bukan menghafal nama tokoh aja. Bukan menghafal peristiwa, bukan. Tapi memahami kenapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Karena hukum dalam sejarah itu hukumnya kausalitas sebab akibat. Nah, dengan cara itu tujuannya apa, belajar sejarah supaya orang berpikir kritis dan rasional. Jadi, cara itu yang harus ditekankan dalam pengajaran sejarah. Dan itu kemudian nanti mendatangkan kegunaan buat anak muda. Mungkin salah satu caranya adalah ikut memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun. Sudah pasti. Sudah pasti. Dan tentunya mungkin buat pemirsa juga di rumah, mungkin ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kemeriahan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun di luar daerah Jakarta. Kamu akan memberikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!